Halo guys, selamat datang kembali di LA Media Cipta. Sekarang aku lagi di daerah Jalan Sumatera. Dan sejajang ini aku pengen makan bakso guys. Bakso nya itu katanya jumbo banget. Nama warunnya adalah bakso Pak Yaakob. Tapi lah kita cobain. Ini sih Pak. Pak, bakso nya yang jumbo ya. Dua. Oke, jadi ini adalah penampangan. Dan bakso nya kayak gini ya baik. Jangan kalah. Dan ini adalah petaunya. Bakso nya itu besar banget. Dan ada balungan nya juga. Terus disini juga nyediain berbagai macam varian limo manis. Jadi kalian gak akan bosen lah. Ini semua aja. Oke guys, jadi ini adalah penampangan dari bakso nya Pak Yaakob. Gila gak sih? Gede banget. Full semuanya satu mangkok. Oke, terus kita review. Kita cobain. Pertama, aku mau nyobain kuahnya dulu. Apakah kuahnya ini endul surendul atau gimana. Aku mau cobain kuahnya dulu. Kuahnya enak. Gurih. Dan bawang putihnya terasa. Emang sih kuahnya ini agak butek guys. Tapi tetap enak. Sekarang aku mau cobain ini gorengannya. Ini adalah penampangan gorengannya. Aku mau coba. Gerengannya gak alot. Terus juga penampilannya cantik banget. Isinya tuh wortel sama singkong. Enak. Sekarang best point nya. Kita bakal coba si bakso nya. Gak besar banget guys. Satu mangkok penuh. Masih berasap. Aku mau pindah dulu ke piring. Biar belah-belahnya mudah. Gak belah ya. Ini dia penampakannya. Apakah ini menjadi surprise? Wow. Ini disini ada sayur. Ada daging juga. Ada telur. Telur puyuk. Terus juga ada pentol. Ada bakso juga. Ada bakso kecil. Jadi keliatannya ini adalah bakso beranak ya guys. Wah menarik ya. Aku mau cobain juga. Ini adalah rupa dari si bakso anakannya yang di dalam tadi. Enak. Enak. Ini bukan bakso yang cuma tepung doang. Tapi enak. Sekarang kita coba bakso luarannya. Sampai ini tebal banget. Tebal banget. Jadi puas banget buat makan. Ini enak banget. Meskipun bakso besar kayak gini. Semuanya tuh mateng guys. Dari rumah sampai dalemnya tuh mateng. Sampai apa. Isiannya ini mateng semua gitu loh. Ini ada sayurannya juga. Jadi bukan kayak baso-baso beranak lainnya. Yang isinya tuh cuma cabai sama telur. Jadi disini isinya tuh macu-macu. Ini telurnya. Telur puyuk. Sekarang aku mau cobain. Si bakso nya. Campur puas sama mie. Pasti enak banget sih. Atau bakal enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak. Atau juga. Casuring. Nama kuahnya yang masih panas-panas. Gurih kuahnya. Terus rasa dagingnya tuh. Bener-bener nyatu gitu loh. Enak sih. Sekarang aku mau cocok sama sausnya. Cocok ya. Tentol. Tentol yang enak banget. Campur sama saus tuh. Wah. Enggak. Enak banget. Tentolnya enak banget. Enak banget. Jangan enak banget. Enggak banget. Enggak banget. Bapaknya juga gak pelit buat kasih bawang-bawangnya, kasih minyak, bapaknya bener-bener gak pelit, banyak banget beneran. Kuahnya juga tumpah-tumpah nih. Tau banget kan tadi pas pertamaan, kuahnya tuh full satu mangkok. Bapaknya tuh bener-bener gak pelit gitu loh. Masih isian ini pun gak pelit. Menurut aku harganya juga cukup terjangkau sih. Untuk baso segini besarnya, ukuran jumbo full. Jadi bener sesuai ya sama namanya, ini tuh baso jumbo. Bukan tipu-tipu guys. Oke, sampe disini dulu ya review tentang basonya, Pak Yaku. Yang pasti ini adalah baso yang enak. Kalian bisa langsung terus kesana ya. Untuk alamatnya aku akan kasih di description box. Dadah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!